Unit 4 PPA dan Opsinal Satreskrim Polres Padang Padiaman menangkap lagi satu orang pelaku kekerasan seksual terhadap Tunarungu yang terjadi di Korong Indaruang Negeri Ayatajun, Lubuk Alung, Padang Padiaman. Pelaku berinisial DC yang sempat melarikan diri tersebut ditangkap di persembunyiannya di daerah Riau pada Sabtu kemarin. Penangkapan terhadap pelaku DC merupakan hasil dari serangkaian penyelidikan dan pengembangan terhadap tersangka JAC yang sebelumnya ditangkap. Kadit PPA Polres Padang Padiaman Aib Darwai Wirama mengatakan setelah pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan, diketahui pelaku DC melarikan diri ke Provinsi Riau. Tanpa membuang waktu pada Jumat sore, tim segera berangkat dari Polres Padang Padiaman menuju Provinsi Riau. Berbekal informasi yang dikumpulkan, petugas berhasil menemukan dan membekuk pelaku di persembunyiannya yang bertempat di Jalan Pandan, Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. PPA tanggal 19 Januari 2023, kesubungan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan. Jalan Pandan, kebetulan korbannya, tunarungu, disabilitas yang butuh perlindungan. Namun dalam hal ini oleh rekan kita ini dilakukan yang tidak wajar. Diketahui sebelumnya seorang perempuan di bawah umur yang memiliki kekurangan dalam berbicara atau tunawicara di Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman mengalami tindak kekerasan seksual dan polisi sebelumnya telah menangkap satu orang pelaku yang masih berada di kawasan tersebut.